Kampung Sektan Jilid 7. Murid OEYTO Laohut, Cheng Hang Kiam telah berbuat salah terhadapku, aku sedang mencarinya untuk membuat perbincangan, hektometer. Kedatanganmu sangat kebetulan berkata pemuda baju putih dengan alis berdiri. Ho Hei Hang mundur selangkah, kembali menggores dengan pedangnya, kalau kau masih banyak bicara, jangan sesalkan pedangku ini tidak ada matanya. Diam-diam ia mengerahkan kekuatan tenaganya, siap untuk menghadapi pertempuran. Ilmu Kiyu Chuan Sin Kang bukan berarti apa-apa sahabat. Hei lihat serangan berkata pemuda itu sambil tertawa dingin dan melakukan serangan dengan tangan kiri. Ho Hei Hang tahu benar bahwa serangan itu adalah ilmu Bit Chong Tai Chiun dari pelajaran perguruannya sendiri, tetapi dalam keadaan tergesa-gesa, ia tidak dapat memikirkan suatu care untuk menghadapinya, maka terpaksa lompat mundur. Ia sekarang sudah seperti orang berada di atas punggung harimau, menggunakan gertakan sedikit pun tidak mempan, tapi juga tak bisa membuka kedoknya sendiri, hingga percuma saja semua kepandainya, untuk sementara ia tak mampu memberi perlawanan. Ia pun tahu bahwa ilmu Bit Chong Tai Chiun itu harus dilawan dengan ilmu silat yang terdapat dalam ilmu Hun Go An Sam Kei baru tidak akan terkalahkan. Tetapi ia tidak dapat menggunakan ilmunya itu, karena bagian mana saja dari ilmu Hun Go An Sam Kei, tidak akan lolos dari metu Sam Su Hengnya yang cerdik itu. Terpaksa ia menggunakan gerak tipu saja, tapi diam-diam mengandung ilmu dari Hun Go An Sam Kei, dengan kaki berputaran seolah-olah gugup menyambuti serangan itu namun sebenarnya sedang menempuh jalan yang paling aman. Pemuda baju putih itu diam-diam merasa geli menyaksikan sikap gugup Ho Hei Hong, selagi hendak melakukan serangannya yang kedua, teiba-tiba terdengar suara pertempuran, hingga membatalkan maksudnya. Pada saat itu, api telah berkobar membakar rumah Kan Lui Kiam Hek. Kebakaran yang timbul secara tiba-tiba diiringi pula angin sedang meniup kencang, sehingga sudah tidak keburu dipadamkan. Depan rumah Kan Lui Kiam Hek terdapat banyak orang yang sedang bertempur sengit. Oh! Orang-orang golongan kawakawa sudah mulai menyerang, demikian pemuda baju putih itu mengumam sendiri. Dengan cepat ia meninggalkan Ho Hei Hong, ia melompat setinggi lima tombak lebih kemudian melayang turun ke dalam rombongan orang yang sedang bertempur. Ho Hei Hong agaknya mengerti maksud suhengnya, seketika itu darahnya menggolak, tanpa banyak pikir lagi, pedang di tangannya dilontarkan ke arah suhengnya. Tapi kemudian ia mendadak sadar bahwa ia tidak boleh menggunakan ilmu pedang terbang, karena ia berarti membuka kedoknya sendiri sebab ilmu pedang yang sudah ribuan tahun hampir menghilang dari dunia Kang Ou itu, dalam rimba persilatan dewasa itu, kecuali seorang tokoh partai dari Go B.Y.P. Tidak ada lagi orang lain yang sanggup menggunakan. Dewi ular dari Gunung Ho Lansan meskipun juga faham ilmu itu tetapi tidak sembarang menggunakan. Apalagi alirannya juga agak berlainan dengan ilmu yang digunakan oleh tokoh Go B.Y.P. Maka kalau Ho Hei Hong menggunakan ilmu itu, dengan sendirinya akan segera diketahui oleh sem suhengnya. Sementara itu pemuda baju putih yang mendengar suara angin di belakangnya segera mengetahui bahwa dirinya diserang dari belakang dengan cepat ia melayang turun, begitu kakinya menginjak tanah, tanpa menoleh lagi lantas menghunus pedangnya dan dilontarkan ke belakang. Pedang yang lesat keluar dari teangannya itu beradu dengan pedang Ho Hei Hong hingga menimbulkan suara nyaring. Pemuda baju putih itu mendadak balikan badannya, matanya terbuka lebar memandang Ho Hei Hong, seolah-olah menemukan kejadian aneh. Bukan kepalang terkejutnya Ho Hei Hong. Pada saat itu, suatu pikiran mendadak terlintas dalam otaknya, menggunakan waktu yang sangat singkat itu diam-diam mengendorkan kekuatannya, hingga pedangnya yang beradu dengan pedang pemuda baju putih, lantas jatuh di tanah. Dengan sinar matah, tajam pemuda baju putih itu mengawasi dirinya, wajahnya menunjukkan perubahan dengan cepat, nampaknya merasa lega, tanpa berkata apa-apa lantas berlalu. Perbuatan Ho Hei Hong tadi, maksudnya ialah hendak menunjukkan kepada lawannya bahwa ia tidak paham-paham ilmu pedang terbang. Pemuda baju putih yang tidak banyak pikir, benar saja dapat dikebuah lebih matanya. Ho Hei Hong melihat Sam Su Hengnya itu kembali kerumahkan Louis Kiam Hek, tidak berani berlaku ayah lagi, dengan gencar ia mengejar, sebentar kemudian sudah benda di medan pertempuran. Tetapi ia tidak mengetahui dengan tepat siapa kawan. Selagi dalam keadaan bingung, mendadak tampak Tuan Bok Bun Hwa menggapai dirinya, nona itu sedang diketung oleh tiga orang laki-laki bermuka hitam, yang saat itu hampir roboh di tangan musuhnya karena perhatiannya ditunjukkan kepada Ho Hei Hong. Ho Hei Hong lompat setinggi dua tombak, dengan satu gerakan sepasang burung elang menyerobot air, dua kakinya menyerang dua laki-laki yang mengepung Tuan Bok Bun Hwa. Sementara itu mulutnya bertanya dengan suara perlahan, mana satu adalah ayahmu? Siapa, siapa yang menjadi musuhmu? Tuan Bok Bun Hwa mendapat kesempatan mengasuh, segera menjawab sambil menunjuk. Itulah ayah, Ho Hei Hong melihat seorang laki-laki berusia kira-kira empat puluhan, mukanya bersih, berpakaian ringkas, matanya bersinar tajam, saat itu sedang diketung oleh empat musuh-musuhnya yang semua berpakaian warna biru. Meskipun menghadapi empat musuh, tetapi orang TUA itu dapat melawan dengan gagah berani, tidak ada tanda-tanda ia akan kalah. Kekuatan tenaga dalam ayahmu sungguh hebat, demikian Ho Hei Hong berkata sambil menganggukan kepala. Orang-orang berpakaian warna biru itu, semua adalah orang-orang golongan kawa-kawa, pemimpinnya sendirika ini belum munjuk muka, tidak lama lagi barangkali akan tiba, berkata Tuan Bok Bun Hwa. Sedang matanya menyapu keadaan di sekitarnya, tiba-tiba ia berkata lagi. Ho Sian Seng, pemuda baju putih itu sudah mendekati ayah. Kini, tangan kiri Ho Hei Hong mendorong lawan yang berada dekat dengannya, sehingga orang itu sempoyongan mundur tiga langkah, kemudian ia lompat menyerbu pemuda baju putih tanpa berkata apa-apa, lalu menyerang dengan tangan kosong. Kan Lui Kiam Haik memandangnya sejenak, sinar matanya menunjukkan perasaan heran. Apakah si Yau Hiap orang yang diundang oleh Cie Lui Kiam Haik? Demikian ia bertanya. Ho Hei Hong hanya menganggukan kepala, tangannya teerus bergerak, jari tangan kiri monotok jalan darah sianggung badan pemuda baju putih, tetapi pemuda baju putih itu juga menggerakkan tangannya, lima jari tangannya mengancam batok kepala Ho Hei Hong. Ia tahu bahwa ini adalah salah satu dari gerak tipu ilmu serangan naga emas yang paling dasyat, maka ia tidak berani berlaku gegabah. Dengan cepat ia membalikan badan ke belakang, menghindarkan serangan tersebut, namun hembusan angin yang keluar dari tangan, yang lewat di mukanya, masih terasa sakitnya. Tiba-tiba ia menggunakan suara serak yang dibuat-buat berkata-kata, apakah kau masih ada muka bertempur lagi apa maksudmu tanya pemuda itu heran. Hei hei, kalau kau tetap membandel aku nanti akan beritahukan maksud kedatanganmu kepada Kan Lui Kiam Haik, aku lihat kau masih ada muka atau tidak kau mengacau belu, Kedatanganku ialah hendak membantu mengusir musuh berkata pemuda itu gusar. Hektometer. Kalau kau hendak bantu mengusir musuh, mengapa tidak lantais membunuh, satu dua musuh untuk diperlihatkan kepada cuan rumah berseru Ho Hei Hong dingin. Jangan menipu orang, tahukah kau bahwa tentang rahasiamu kini sudah diberitahu oleh naga lengan dan Sabtu sesudah berkata, ia maju menghampiri dan mementangkan lima jari tangannya, mengancam lima jalan darah pemuda baju putih. Pemuda baju putih mundur selangkah dan berkata dengan suara keras, siapakah sebenarnya ternyata pemuda baju putih itu telah mendapat kesan, bahwa serangan yang digunakan oleh lawannya yang berkerudung itu mirip benar dengan ilmu silat golongannya Hun Go An Sam Kei, namun di samping itu, juga bagian-bagian berikutnya merupakan gerak tipu campuran, entah dari golongan mana. Diam-diam ia mulai mencurigai asal lusual diri lohnya itu. Karena Ho Hei Hong tidak memberi jawaban, kembali menggunakan salah satu gerak tipunya yang paling berbahaya dalam ilmu silatnya, ilmu pukulan tangan agak emas, jari tangannya mencakar muka Ho Hei Hong. Serangan sederhana itu mengandung kekuatan tenaga dalam sangat hebat Ho Hei Hong miringkan kepalanya mengelakkan serangan tersebut, tangan kiri menyodok ke depan dengan secara berani menutup tangan lawannya. Gerak tipu biasa itu, kalau digunakan dalam waktu biasa, tidak nampak kedasyatan tetapi digunakan untuk menghadapi serangan serupa itu sangat menakjubkan, hingga jangan harap pemuda baju putih dapat segera mengetahui asal lusul dari gerak tipu serangannya. Ho Hei Hong tahu bahwa Sam Su Hengnya itu sudah timbul curiga. Kembali ia menggunakan suara yang dibikin-bikin sambil tertawa dingin. Bukankah aku sudah beritahukan padamu bahwa aku, berkata sampai di situ, mendadak ia mendapatkan satu akal maka ia lantas rubah, baiklah, karena kau mendesak terus hendak mengetahui asal usulku. Dan kalau aku merahasiakan diriku terus menerus, rasanya juga kurang pantas, Salah-salah bisa dikatakan orang bahwa aku takut padamu ia sengaja berdiam dulu sebentar kemudian berkata pula sambil tertawa dingin. Tuan Besarmu selalu tidak akan merubah nama, aku adalah murid kepala Lempi Yang Taibong, Teng Siang Sucu. Aku berani mempermainkan kau, sudah tentu karena aku tidak takut kau akan menuntut balas. Heh, aku ingin melihat kau masih mempunyai keberanian atau tidak dipermainkan demikian rupa, pemuda baju putih itu sangat mendongkol, katanya, Teng Siang Sucu, kau perlakukan aku demikian tidak tahu aturan, selama aku masih bernyawa, pasti tidak akan tinggal diam, kau tunggu saja karena ia merasa bahwa rahasia sendiri sudah berada di tangan orang, kalau berdiam lebih lama, mungkin tidak menguntungkan dirinya, maka lantas berlalu begitu saja. Ho Hei Hang tidak menduga dengan mudah dan berhasil menghentak kabur Sam Su Hengnya, dalam hati ia merasa girang. Ia berkata kepada diri sendiri, Muka dan potongan Teng Siang Sucu sangat mirip denganku, kali ini aku sengaja menggunakan namanya untuk menggertak Sam Su Heng, biar Sam Su Heng di kemudian hari kalau berjumpa dengannya, kecurigaannya akan hilang sendiri pada saat itu tiba-tiba terdengar suara siulan menggema di udara. Ia pasang mata, mencari-cari siapa orangnya yang mengeluarkan siulan itu. Di atas tembok pagar tinggi sebelah timur, tampak berdiri tiga orang, salah satu di antaranya, mempunyai bentuk luar biasa, hidungnya melengkung, matanya sipit, rambutnya putih meletak berbagaikan perak, memakai pakaian jubah panjang warna merah darah, sedangkan badannya pendek dan kurus, tapi kaki dan tangannya panjang luar biasa. Begitupun kepalanya, luar biasa besarnya, ha hingga sepintas lalu mirip dengan Kawakawa. Orang itu adalah pemimpin golongan Kawakawa Taichu Sinkun. Di kanan kiri Taichu Sinkun, adalah dua laki-laki tua yang mempunyai badan seperti raksasa, kekuatan tenaga mereka juga sangat mengejutkan. Taichu Sinkun yang berbadan pendek kurus, berdiri di tengah dua raksasa, seperti anak kecil berusia tiga tahun berdiri di samping orang tuanya, setapak pun tidak berani berpindah dari tempat berpijaknya. Dengan munculnya tiga orang luar biasa itu, semua orang-orang berpakaian warna biru yang sedang bertempur mendadak menghentikan pertempuran dan mengundurkan diri, kecuali berkobarnya api yang membakar gedung Kanlui Kiamhek, tidak terdengar suara orang bertempur lagi. Dengan muka sedih Kanlui Kiamhek mengawasi bekas kediamannya yang sudah dimusnahkan oleh api. Gedung dan bekarangannya yang dibangun dengan keringat selama hampir seumur hidupnya, kini telah musnah dalam waktu sekejap metu di hadapan matanya sendiri. Bagaimana ia tidak sedih? Hohe Hangnam diam menghitung orang-orang di pihaknya sendiri, kecuali Kanlui Kiamhek dan putrinya. Hanya ada tiga orang tua berkumis pendek, seorang pelajar pertengahan umur dan tiga pemuda berbadan tegap, berpakaian warna kuning. Sedangkan pihak musuh, kecuali Taichu Sin Kun yang paling susah dihadapi, masih ada 17 orang kuat dari golongan rimbaha hijau. Jelas kekuatan kedua belah pihak mempunyai perbedaan yang sangat menyelok, rasanya sudah dapat dibayangkan, bagaimana sulitnya keadaan Kanlui Kiamhek. Sebentar ia mengawasi berkobarnya api, diam-diam berpikir, Kanlui Kiamhek meskipun tidak mempunyai hubungan apa-apa denganku, tetapi dilihat dari sepak terjang Taichu Sin Kun yang sangat ganas ini, mau tidak mau aku harus turun tangan Toan Bok Bun Hwa A diam-diam menghampiri dan berkata, Ho Sian Seng, apakah Paman Sotu membawakan kau pesan lain lagi Ho Hei Hang memandang padanya? Dari sikap Sinona, ia segera dapat menduga apa yang terkandung dalam pertanyaannya. Ia sebetulnya ingin menjawab, ia sendiri hampir tidak sanggup mempertahankan kedudukannya tetapi kata-kata yang sudah sampai di ujung bibir, ditelannya lagi, kemudian katanya, aku dapat memahami perasaanmu pada saat ini. Meskipun aku sendiri tidak dapat memperbaiki keadaan yang sedang kita hadapi, tetapi aku bersedia sekuat tenaga untuk memberi perlawanan sehingga titik darah terakhir. Jikalau betul-betul sudah tidak sanggup, aku sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa, dengan pandangan metode dari seorang yang sudah putus asa, Toan Bok Bun Hwa A berkata dengan suara sedih, air, Paman Sotu benar-benar tidak memahami kesulitan ayah. Ho Hei Hang mendadak tidak sadar, katanya, dia mengirim aku datang kemari, sudah merupakan usahanya yang paling besar, yang ia dapat lakukan. Kalian tidak akan dapat memahami keadaannya, sekarang ini ia sudah dikurung oleh Tansiang Sucutoan Bok Bun Hwa A membuka mat celebar-lebar apa? Apakah Paman Sotu juga ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya? Pikirannya sudah kalut, banyak urusan ia tak dapat memikirkan lagi katanya pula sambil menghela nafas pelahan, Sudahlah, kita semua sedang menghadapi nasib buruk, perlu apa mengharapkan yang bukan-bukan. Ho Sian Seng, demikian besar perhatianmu terhadap kita, aku tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih padamu, kau tidak perlu mengucapkan terima kasih padaku, aku adalah orang yang dikirim kemari oleh Sotu Tai Hiap, Seharusnya kau mengucapkan terima kasih padanya sehabis berkata, ia lantas berlalu dengan perasaan sedih, ia memikirkan tanggungannya sendiri, agaknya semakin lama semakin berat. Meta Tai Chusin Kun yang tajam menyapu semua orang sejenak, tiba-tiba berkata, Tuan Bok Tei Hiap sekarang kau sudah menghadapi jalan buntu, mengapa tidak segera menyerahkan kitab pusakamu Raja Wali Sakti, supaya aku tidak perlu turun tangan membunuh kalian. Hai Chusin Kun, ucapanmu ini sesungguhnya terlalu menghina orang, aku hanya tahu bahwa barang pusaka, peninggalan orang tua, harus disimpan oleh keturunannya, belum pernah dengar ada aturan, kalau orang tidak mau menyerahkan barangnya, lantas mau dibunuh seluruh rumah tangganya. Tai Chusin Kun, kau perintahkan orang-orangmu membakar rumahku, melukai orang-orangku, permusuhan kedua pihak sudah sedemikian dalam, apa kau kira dapat dibereskan dengan sepatah dua patah kata saja? Permintaanmu ini, tidak akan ku terima berkatakan Lui Kiam Hek. Ha! Ha! Sedangkan binatang semut saja, masih sayangi jiwanya, apalagi manusia. Tuan Bok Tai Hiap, sekalipun kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau juga harus memikirkan orang-orangmu dan keluargamu. Harus kau ketahui, begitu aku mengeluarkan perintah, tidak dapat dibayangkan bagaimana akibatnya, nanti kau tidak keburu menyesal berkata Tai Chusin Kun sambil tertawa terbahak-bahak. Iblis tua, perbuatanmu ini tidak beda dengan binatang, jangan bangga satu hari kelak akan ada orang yang mengambil batok kepalamu berkata Tuan Bok Bun Hwa. Nona kecil, kau tentunya anak perempuan Tuan Bok Tai Hiap. Kau tidak perlu khawatirkan diriku, aku dapat menjaga diriku, aku dapat menjaga diriku sendiri sebaik-baiknya, berkata Tai Chusin Kun sambil tertawa besar. Ho Hei Hang tiba-tiba berkata, Tuan Bok Tai Hiap, pertempuran ini sudah tidak dapat dilakukan lagi, mengapa tidak minta ia lekas menyebutkan caranya kata-kata Ho Hei Hang ini sudah merupakan satu tantangan, sehingga suasana yang memang sudah tegang, bertambah tegang. Tai Chusin Kun tidak menyangka bahwa pihak lawannya yang sudah berada di jalan buntu, ternyata masih ada orang yang berani menyatakan perang padanya, lalu matanya terus menatap wajah anak muda itu tanpa berkedip. Karena muka Ho Hei Hang ditutupi oleh kerudung sobekan bajunya, nampak semakin misteri, dengan sendirinya tidak berani berlaku gegabah. Ia berkata kepada raksasa di sebelah kirinya, San Cheng Siu, orang itu tidak berani menunjukkan wajah aslinya kepada orang, kau harus waspada kepadanya, jangan sampai mendapat kesempatan mengeruhkan keadaan, raksasa yang disebut San Cheng Siu itu hanya mengeluarkan siulan dari mulutnya. Badannya bergerak, sebentar kemudian, tubuhnya yang seperti kingpong itu sudah berdiri tegak di tengah taman, semua terheran, sungguh tidak disangka seorang yang bertubuh bagaikan raksasa memiliki ilmu meringankan tubuh demikian hebat. Dari sini dapat diduga bahwa Tai Chu Sin Kun bukanlah orang sembarangan. Pemimpin golongan kawakawa itu kembali berpaling dan berkata kepada raksasa di sebelah kanannya, Bok Hei Siu, kau juga harus menjaga keraskan Lui Kian Hei, jangan sampai mendapat kesempatan memusnahkan kitab yang disakunya karena sudah buntu jalan. Kitab ini besar sekali artinya bagiku, sekali-kali tidak boleh dimusnahkan. Mengertikah kau maksudku apa Sin Kun hendak menggunakan kekerasan, bertanya Bok Hei Siu. Tai Chu Sin Kun tertawa terbahak-bahak, memoyong ucapan Bok Hei Siu yang bagaikan gertakan, katanya sambil mengulapkan tangannya, jangan-jangan banyak bicara lagi, badan Bok Hei Siu tidak tampak bergerak, tapi tubuhnya yang besar, tahu-tahu sudah berada di hadapan Kan Lui Kiam Hei. Dengan sendirinya Kan Lui Kiam Hei dikejutkan oleh kedatangan raksasa itu. Dengan cepat ia menutup dadanya dengan kedua tangannya dan mundur selangkah. Ho Hei Hang dengan langkah lebar menghampiri seorang seperti bangsa pelajar berpenyakitan kemudian bertanya padanya, kau pikir hendak memilih. Pertempuran bagaimana? Wajah pelajar pertengahan umur yang keras seperti berpenyakitan itu menjawab acuh-ta'acuh. Lihat saja, kalau saatnya sudah tiba baru memilih rasanya juga masih belum terlambat mendengar nada suaranya yang seperti tidak bersemangat itu. Ho Hei Hang mengjeleng gelengkan kepala dan berkata, kau agaknya kurang enak badan, aku lihat beberapa orang berpakaian warna biru itu lebih mudah dihadapi, biarlahkah saja yang membereskan mereka orang itu tersenyum, tidak berkata apa-apa. Tapi ketika empat orang berpakaian biru lari menghampirinya, mulutnya mendadak mengeluarkan suara bagaikan geledek, kawanan tikus, kau berani. Lengan jubahnya digerakkan, kekuatan tenaga dalamnya yang hebat, menyerang keempat orang itu. Empat orang itu lompat ke samping, tidak berani menyambut. Ho Hei Hang yang menyaksikan kejadian itu diam-diam merasa heran. Waktu itu menengok kepadanya lagi, sepasang matanya yang tadi seperti matu orang sakit kini mendadak bercahaya terang, hingga ia tertawa sendiri, wajah berpenyakitan ternyata memang sudah pembawaannya. Toan Bok Tai Hiap, aku masih memberi kesempatan untuk kau berpikir masak-masak, kalau tidak mau menurut, aku nanti akan mengeluarkan perintah untuk membasmi serumah tanggamu, berkata Tai Chu Sin Kun kepada Kan Lui Kiam Hek. Kau boleh berbuat sesukamu, aku Kan Lui Kiam Hek tidak sudi berdamai dengan musuh, menjawabkan Lui Kiam Hek gusar. Tai Chu Sin Kun marah, segera mengeluarkan perintah kepada orang-orang yang mulai bertindak. Mendengar perintah itu, orang-orang dari golongan kawa-kawa dengan serentak bergerak, hingga keadaan menjadi kalut. Tiga orang bertubuh besar memburu Toan Bok Bun Hwa, sedang sekelompok orang-orang berpakaian biru menyerbu tiga orang tua kumis pendek. Kan Lui Kiam Hek lompat teinggi, sebelum musuhnya, ia sudah turun tangan lebih dulu dengan menggunakan ilmu silatnya golongan Coan Lempe yang terampuh menyerbu ke dalam barisan Semtai Teo yang terdiri dari lima orang. Dalam waktu singkat barisan itu sudah dipukul pecah, hingga buru-buru undurkan diri. Bok Heksu dengan kegesitannya yang luar biasa, sebentar sudah berada di hadapan Kan Lui Kiam Hek. Jago pedang itu merasakan serangan dari hembusan angin yang hebat, pandangan matanya mendadak menjadi kabur, ia buru-buru lompat mundur, ternyata Bok Heksu berdiri di depan matanya. Ia tahu benar bahwa musuhnya itu adalah satu pahlawan terkuat Tai Chu Sin Kun, yang memiliki kepandaian sangat tinggi, maka ia tidak berani berlaku gegabah. Dengan cepat ia menghunus pedangnya, tanpa banyak omong sudah menyerang musuhnya. Dengan berani Bok Heksin menangkis serangan itu dengan tangan kirinya, Kan Lui Kiam Hek yang sudah banyak pengalaman, segera dapat mengenali gerak tipu apa yang digunakan oleh musuhnya, dengan cepat ia rubah gerakannya, serangannya ditujukan ke arah lain. Sementara itu Ho Hei Hang yang belum mendapat lawan, melihat Toan Bok Bun Hwa dikeroyok oleh tiga musuh, buru-buru lari kepadanya untuk memberi bantuan. Dengan satu gerak tipu yang sangat aneh, ia menyerang salah satu musuh Toan Bok Bun Hwa yang terdekat, karena serangannya yang tidak terduga-duga, lagi pula cepat luar biasa, musuhnya terperanjat, dalam keadaan tergesa-gesa balas menyerang dengan golok besarnya. Tapi perbuatan musuhnya itu memberikan kesempatan bagi Ho Hei Hang untuk melancarkan. Serangannya lebih jauh, golok di tangan musuh terbang ke udara, pergelangan tangan tertendang oleh kakinya hingga musuhnya terhuyung-huyung dan jatuh di tanah. Ho Hei Hang lompat tinggi, tangannya menyambar golok musuhnya yang terbang ke tengah udara, di tengah udara golok itu berputaran sebentar, kemudian menurun ke bawah. Pada saat itu, San Teng Siu telah menghampiri dengan langkah lebar. Ho Hei Hang yang mendengar suara angin, tangannya dengan cepat menyambar golok yang terbang menurun dan digunakan untuk menyontek. Tapi sebelum bacokannya itu mengenai sasarannya, tiba-tiba golok terlepas dari tangannya, ketika ia berpaling, segera berhadapan dengan San Beng Siu si raksasa. Ia tidak dapat membantu Toan Bok Bun Hawe La lagi, karena ia hendak mencoba kekuatan si raksasa itu, entah sampai di mana kekuatan tenaga dalamnya. Diam-diam ia mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya dan didorong melalui kepalan teangannya. San Cheng Siu memandang dengan matanya yang tidak bersinar ketika serangan Ho Hei Hang hendak mengenakan badannya, ia agaknya baru sadar dirinya sedang diserang. Lengannya yang besar bergerak, suatu kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat meluncur keluar mendorong mundur Ho Hei Hang. Ho Hei Hang yang diam berpikir, orang ini benar-benar memiliki kekuatan tenaga dalam sangat hebat, tapi nampaknya kurang gesit hingga gampang diperdayakan. Pikiran itu sepintas lain terlintas dalam otaknya, sepasang tangannya dengan cepat sudah melakukan serangan lagi. San Cheng Siu tetap mengawasinya dengan matanya yang tidak bersinar, tetap menggunakan tangannya untuk menyambut serangan Ho Hei Hang. Setengah jalan, Ho Hei Hang mendadak merubah gerak tipunya, ia menggunakan dua gerak tipu dalam ilmunya Hun Hap Sem K, hembusan angin kuat menggempur dadah si raksasa. Kalau San Cheng Siu masih seperti pertama, lengannya yang sangat lambat menyambut serangan lawannya, Ho Hei Hang segera merubah serangannya dengan menggunakan jari tangan, untuk menotok jalan darah siang senghiat. Apabila totokannya itu berhasil, biarpun dewa juga akan binasa. Tetapi, kali ini San Cheng Siu mendadak sangat gesit, sepasang lengan tangannya yang besar, nampaknya berat, tetapi kalau bergerak, ternyata gesit sekali. Ho Hei Hang segera dapat merasakan betapa hebat kekuatan tenaga yang keluar dari teangan raksasa itu. Dengan cepat ia menarik kembali serangannya dan lompat mundur jauh-jauh. Saat itu ia baru sadar, bahwa gerak lambat yang semula diperlihatkan oleh si raksasa itu tadi, tak lain dan tak bukan, ialah untuk memancing musuhnya masuk perangkap, kemudian diserangnya dengan hebat. Ia sendiri semula tidak menduga siasat si raksasa itu, hampir saja terjebak oleh akal busuknya. Kini setelah dipikir, diam-diam ia mengucurkan keringat dingin. Dari sini ia dapat menarik kesimpulan, bahwa si raksasa itu bukan saja berkepandayan tinggi, tapi juga berwatak ganas kejam. Seorang yang di luarnya demikian kasar dan bodoh, ternyata memiliki sifat demikian buas dan kejam, ini paling mudah membuat lawannya terjebak. Orang-orang semacam ini benar-benar sangat berbahaya. Menggunakan kesempatan selagi ia lompat mundur, ia meninjau seluruh keadaan medan pertempuran. Kecuali pelajar pertengahan umur yang berkepandayan tinggi dan sangat berani, dengan seorang diri melawan empat musuh, dan toh masih nampak lebih hunggul, kawan-kawan yang lainnya semua sudah berada dalam posisi terjepit, terutama T.O. Anbok Bun HWA, yang keadaannya paling berbahaya. Meskipun ia tadi sudah merobohkan salah seorang musuhnya, tapi tiga musuh yang mengeroyok padanya, masih tetap membuat si Nonahid U tidak berdaya. Ia kini mulai menimbang kekuatan musuh dan kekuatan pihak sendiri. Pihak musuh masih ada seorang yang berkepandayan tinggi sekali, yang masih belum bertindak, sedang di pihaknya sendiri sudah mulai berantakan. Kalau saja kemenangan sudah terbayang di tangan musuh, mungkin jiwa orang-orang di pihaknya juga tidak terjamin semua. Tiba-tiba ia ingat kepada kepandayan ilmu silatnya sendiri, mengapa tidak menggunakan ilmu pedang terbangnya untuk membantu T.O. Anbok Bun HWA? Begitu. Pikiran itu terlintas dalam motaknya, ia lantas bertanya kepada San Cheng Sin, beranikah kau menyambut pedang terbangku San Cheng Sin yang sudah mencoba kekuatan tenaga dalam Ho Hei Hong, telah mengetahui bahwa kekuatan anak muda itu masih selisih jauh dengannya, maka lantas menjawab tanpa dipikir lebih dulu, mengapa tidak berani? Kau keluarkan saja semua kepandayanya Ho Hei Hong sengaja mengeluarkan suara di hidung dulu, baru berkata, sekarang aku tidak membawa pedang, hingga aku tidak dapat menundukkan kau, benar-benar sangat menyesal sehabis berkata, ia sengaja menarik napas panjang dan menggoyang-goyangkan kepala. Mendengar ucapan Jumawa itu, San Cheng Siu sangat marah, katanya, kalau begitu, aku tunggu kau mengambil pedangmu baik demikian kita tetapkan berkata Ho Hei Hong kegirangan. Ia mendapat kesempatan melepaskan diri dari lawannya yang tangguh lantas menghampiri Toan Bok Bun Hwa. Dengan tiba-tiba membuka serangan dengan menggunakan dua tangan menyerang berbareng kepada dua musuh Toan Bok Bun Hwa, setelah itu ia berkata dengan tergesa-gesa, Lekas pinjamkan pedangmu padaku. Toan Bok Bun Hwa segera lompat mundur dengan cepat menyerahkan sebatang pedang berikut sarungnya, Ho Hei Hong menyambuti pedang dari tangan Toan Bok Bun Hwa, tangan yang lain digunakan untuk menotok jalan darah Sam Lihiat badan seorang musuh yang memburu Toan Bok Bun Hwa. Musuh yang tidak keburu menyingkir itu, kontan tertotok jalan darahnya, hingga seketika itu berdiri tegak bagaikan patung. Toan Bok Bun Hwa melirik sejenak kepada si anak muda, kemudian terjun lagi ke medan pertempuran untuk melawan dua musuhnya lagi. Ho Hei Hong berkata padanya, kau harus berusaha keras mempertahankan dirimu, jangan membuat orang lain merasa khawatir Toan Bok Bun Hwa yang mendengar perkataan itu, tiba-tiba dapat merasakan maksud yang terkandung dalam ucapannya, hingga kedua pipinya merah seketika. Entah dari mana datangnya tenaga, dalam pertempuran selanjutnya, dengan cepat Toan Bok Bun Hwa sudah berhasil mendesak dua lawannya, sehingga terus-menerus. Ho Hei Hong juga tidak mengerti apa sebabnya, dengan perasaan heran ia membalikan badannya, selagi hendak menghampiri San Cheng Siu lagi, si raksasa itu sudah menghampiri sendiri dengan marah-marah, katanya dengan suara keras, Hei, bocah, kau berani mengingkari janji, aku akan patahkan leharmu. Ho Hei Hong tertawa menyeringai, dengan menghunus pedangnya ia berkata, jangan banyak bicara secepat kilat pedangnya bergerak mengarah perut si raksasa yang mendekat. Dengan beruntun San Cheng Siu menggerakkan tangannya sampai tiga kali, setiap kali dari bawah menyempok ke atas, serangan itu benar-benar sangat aneh. Ho Hei Hong merasa ujung pedang tertekan hebat, hampir tidak dapat menggerakkan. Sambil tertawa besar San Cheng Siu maju mendesak, Ho Hei Hong tiba-tiba merasa kabur matanya, entah sejak kapan, tangan besar lawannya sudah berada di hadapan matanya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tekanan musuh, dengan menggunakan jurus-jurus dari gerak tipu ilmu silatnya Hun Hap San K menyerang kepada musuhnya. Dengan tiba-tiba dari arah selatan terdengar suara jeritan ngeri, Ho Hei Hong dan San Cheng Siu sama-sama berhenti bertempur, untuk menyaksikan apa yang telah terjadi. Kemudian ternyata bahwa tiga orang laki-laki tua berkumis pendek dari fihakan Louis Kiam Hek, salah satu di antaranya mundur terhuyung-huyung sambil menekap mukanya dengan kedua tangannya, darah mengucur keluar dari sela-sela jari teangannya. Dua yang lainnya, pakaiannya hancur, rambutnya awut-awutan, wajah sangat bengis. Apa yang mengherankan Ho Hei Hong ialah, Bok Hek Siu, salah satu raksasa yang T.A.D. bertempur melawankan Louis Kiam Hek, entah sejak kapan, sudah ganti lawan. Orang-orang baju biru yang semula bertempur dengan tiga laki-laki tua berkumis pendek T.A.D. Kini mengertilah dia, bahwa tiga laki tua berkumis pendek itu sampai mengalami kekalahan hebat bukan lain karena ganti lawan. Ho Hei Hong yang menyaksikan kejadian itu, tidak terkendalikan hawa amarahnya, dengan mengeluarkan suara pentakan keras, pedang meluncur keluar dari tangannya. Dengan mengeluarkan sinar berkilauan pedang itu terbang meluncur ke arah Bok Hek Siu yang sedang membanggakan kemenangannya. Ketika menyaksikan pedang itu meluncur ke arahnya, wajahnya berubah seketika dengan cepat mengeluarkan seluruh kekuatan tenaganya menyampok pedang terbang itu. Ho Hei Hong mendengus, hawa putih bagaikan kabut keluar dari mulutnya, pedang yang berterbangan memburu mangsanya, memancarkan sinar semakin terang dengan menembus hembusan angin tenaga dalam Bok Hek Siu yang terus menikam. Bukan kepalang terkejutnya Bok Hek Siu buru-buru menjatuhkan dirinya ke belakang sehingga tubuhnya yang gemuk rebah terlentang di tanah. Dengan demikian, pedang itu meluncur melewati dirinya, meskipun tidak kena, tetapi hal itu sudah menggemparkan medan pertempuran, hingga semua orang yang sedang bertempur, lantas menghentikan pertempurannya. Semua metu ditujukan kepada pedang yang berterbangan di tengah udara bagaikan naga terbang benar-benar merupakan suatu ilmu kepandayan luar biasa. Ketika Bok Hek Siu bangun lagi, wajahnya merah padam, jelas bahwa dalam satu gebrakan itu ia sudah kehilangan muka benar-benar. Belum lagi hilang rasa kagetnya belakang dirinya merasa ada sambaran angin. Ia buru-buru menengok, sambaran angin itu ternyata adalah pedang terbang itu juga. Seperti orang yang menghadapi setan, semangatnya terbang seketika. Karena keadaan sudah mendesak, terpaksa lompat keinggi untuk mengelakan serangan pedang. Dua kali pedang itu tidak mengenai sasarannya kekuatan serangannya agak berkurang dan akhirnya berputar kembali ke tangan pemiliknya. Ho Hei Hang juga sudah menggunakan kekuatan tenaga terlalu banyak, kalau bukan sudah mempunyai dasar cukup kuat, barangkali ia sudah jatuh roboh di tanah. Kepandaian ilmu menggunakan pedang terbang itu segera menggemparkan semua orang-orang golongan kawa-kawa, termasuk T.I.E. Chu Singkun sendiri. Bagi mereka yang mengetahui tidak dapat meloloskan diri dari ancaman pedang terbang, diam-diam tidak melakukan serangan terhadap musuhnya lagi, karena mereka takut akan diserang oleh pedang terbang pemuda baju hijau itu. T.I. Chu Singkun tidak bisa tinggal diam lagi, dengan gerak secepat kilat, ia sudah berada di hadapan Ho Hei Hang dan berkata padanya sambil tertawa dingin. Kepandaian ilmu pedang terbang jago muda ini, benar-benar sangat mengagumkan. Hanya aku belum tahu, kau dari golongan Ngo B.I.P. atau bukan? Tentang ini harap kau suka memberi jawaban padaku yang sejujurnya ku beritahukan padamu juga tidak ada gunanya, menjawab Ho Hei Hang. Apakah kau anggap aku seorang yang tidak ada gunanya pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, gedung besar dan megah kediaman Kan Lui Kiam Hei telah roboh. Kan Lui Kiam Hei menyaksikan gedungnya yang dibangun dengan susah payah, ternyata sudah ludes dalam waktu sekejap mata. Air matanya mengalir keluar, dengan hati gemas ia berkata, Hai Cusyo Kun, semua ini adalah perbuatanmu dan orang-orangmu yang kejam, gedung yang ku bangun dengan keringatku sendiri selama sepuluh tahun, sekarang telah kau bikin rata dengan bumi. Apa salah ku terhadapmu? Dendam ini kalau tidak dicuci dengan darahmu, tidak akan habis Hai Cusyo Kun tertawa dingin, tanpa menoleh sedikit pun juga, terus melanjutkan tindakannya ia maju dua langkah, tangannya menyambar tangan Ho Hei Hang. Dua orang terpisah kira-kira tiga kaki, kalau bagi orang biasa, dengan jangkauan tangan, tidak akan dapat menyentuh tangan Ho Hei Hang, tapi tangan dan kaki. Hai Cusyo Kun yang luar biasa, kalau ia mengulurkan tangannya, dapat mencapai jarak tiga kaki lebih. Ho Hei Hang terkejut menyaksikan gerakan itu, buru-buru lompat mundur. Sebentar kemudian, tiba-tiba ia dikaburkan pandangan matanya oleh gerak tangan Hai Cusyo Kun yang luar biasa, gerakan itu nampaknya sangat sederhana, tetapi menimbulkan bayangan yang beribu. Ia tahu bahwa serangan itu mengandung gerak tipu yang sangat berbahaya dan tidak mudah disambut, maka ia terpaksa loncat mundur lagi. Tetapi matanya kembali dikaburkan oleh sebuah kepala besar yang tahu-tahu berada di hadapan matanya. Tak dapat dicegah lagi, matanya beradu dengan metel besar itu. Ho Hei Hang terkejut, buru-buru menundukkan kepala, tetapi pada saat itu, pergelangan tangannya sudah tercekal oleh tangan musuhnya. Ia coba meronta dengan sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil, sebaliknya ia sendiri yang terbetot oleh suatu kekuatan tenaga sangat kuat hingga jatuh ngusruk ke depan pedang terlepas dari tangannya dan jatuh di tanah. Dalam keadaan seperti itu, telinganya seperti mendengar suara jeritan, ayah ia dianiaya oleh si iblis, tak kalah ia angkat muka, orang yang mengeluarkan suara jeritan itu adalah T.O. Anbok Bun HWA. T.O. Anbok Bun HWA. Seolah-olah akan remuk, rasa sakit mencekam hatinya. Karena perlawanannya itu menimbulkan penderitaan hebat baginya, ia tidak berani mengulangi lagi. Aku sudah menggunakan kekuatan tenaga dalam untuk menekan urat nadimu, kalau kau tidak mau dengar kata-kataku dan masih berkepala batu, jangan sesalkan aku berlaku kejam. Berkata Tai Chu Sin Kun dingin. Ho Hei Hang menundukkan kepala, tidak berani memandang macelawannya. Kau mau apa? Tanyanya perlahan. Tai Chu Sin Kun tetap tidak menjawab, berpaling dan berkata dulu kepada San Cheng Siu. Jangan menonton keramaian di sini, lekas ambil batok kepala Kan Lui Kiam Hei San Cheng Siu menerima baik perintah itu. Kemudian Tai Chu Sin Kun berkata kepada Ho Hei Hang. Kau bermusuhan dengan golongan kawa-kawa, bahkan menutup mukamu dengan kain, ini pasti ada sebabnya. Aku harus melihat dulu wajahmu, kemudian baru menetapkan dosanya kerudung kain ditariknya, selembar muka yang tampan terbentang di hadapannya, tetapi, muka pemuda itu ternyata belum pernah dikenalnya, maka lantas berkata lagi. Kau ini rasanya tidak ada rasa permusuhan apa-apa dengan golongan kawa-kawa mengapa memusuhi orang-orang golongan kawa-kawa dengan menutup mukamu terdorong oleh perasaan keadilan dan atas kemauanku sendiri aku membantukan Lui Kiam Hei. Ini adalah kebebasanku sendiri, kau tidak perlu campur tangan jawab Ho Hei Hang dengan berani, kemudian memejamkan matanya. Melihat sikapmu ini, kau juga terhitung seorang kesatia, kau juga pandai ilmu mengendalikan pedang, jelas bukan orang sembarangan. Mengapa tidak berani menyebut namamu Ho Hei Hang tidak menjawab? Aku hanya pernah dengar bahwa golongan go-bie-pai angkatan tua, ada beberapa di antaranya yang pandai ilmu mengendalikan pedang, tapi tidak pernah dengar orang dari angkatan muda yang ada juga memiliki kepandaian seperti itu. Nampaknya kau benar memang murid kesayangannya ketua go-bie-pai kau boleh mimpi sendiri jawab Ho Hei Hang sambil mengeluarkan suara di hidung. Ia telah melupakan bahaya yang mengancam dirinya sama sekali, ia membuka mata, mulutnya mengeluarkan tertawa yang mengandung ejekan. Tetapi sebentar kemudian mendadak ia berhenti tertawa, matanya ditujukan ke pintu di sebelah barat. Di sana tampak olehnya seorang perempuan berpakaian putih dengan kaki telanjang sedang berjalan melalui pintu, ia seperti melihat sesuatu yang mengejutkan mulutnya. Berseru. Hai. Kau. Kemari sebentar. Perempuan kaki telanjang itu sejenak nampak terkejut, perlahan-lahan menoleh ke arah Ho Hei Hang. Ia agaknya melihat bahwa pemuda ini rasanya pernah main-main berapa jurus dengannya, maka lantas membalikan badannya, perlahan-lahan menghampirinya. Tai Chu Sin Kun menekan tangan Ho Hei Hang lebih kencang, katanya dengan nada mara dingin, apa dia sahabatmu? Gadis yang demikian cantik molek, kau tega hati menyerep padanya terjun ke dalam air keruh tangan yang ditekan oleh Tai Chu Sin Kun, menimbulkan rasa sakit yang hampir membuat Ho Hei Hang menjerit, tetapi ia masih coba menahan rasa sakitnya dan berlaku gembira. Sambil tersenyum ia berkata kepada perempuan itu, senang sekali hari ini aku dapat melihat kau lagi perempuan kaki telanjang itu memandangnya tanpa berkedip, mendadak berhenti berjalan, agaknya sedang memikirkan maksud yang terkandung dalam perkataan pemuda itu. Ho Hei Hang sudah berkata lagi, hari ini adalah hari kedua batas perjanjian kita, apakah kau sudah menyesal, hingga perlu mencari aku? Aku bukan mencari kau, aku ada keperluan lain menjawab perempuan itu sambil menggelengkan kepala. Ho Hei Hang pura-pura menarik napas panjang. Aku mungkin akan terpaksa mengingkari janjiku, sebab-sebab perempuan kaki telanjang itu ketika mendengar perkataan demikian, lantas membuka mulut dan menanya, kenapa aku tidak ada waktu untuk mengambil pedang itu? Mereka tidak mau melepaskan aku, mungkin aku tidak dapat memenuhi janjiku, apakah kau tidak bisa melepaskan diri? Apakah, begitu saja T.I. tak mengerti aku tidak dapat melepaskan diri? Tangan orang ini kuat sekali, beberapa kali aku mencobanya, T.E. tapi selalu tidak berhasil. Maaf, aku sebetulnya tidak ingin mengingkari janjiku, T.E. tapi, aku mengerti maksudmu berkata perempuan itu dingin. Lalu badannya berkelebat, tiba-tiba melancarkan serangan tiga kali beruntun kepada Taichu Xin Kun. Taichu Xin Kun yang mendengarkan pembicaraan mereka ada mengandung gelagat T.I. tak beres, diam-diam sudah siap sedia, tetapi ia tidak menduga bahwa serangan perempuan itu sedemikian cepat. Dengan agak tergesa-gesa ia menggerakkan lengan tangannya yang panjang, untuk menyambut serangan itu. Karena ia melihat perempuan itu demikian cantik, ia tidak tega hati menggunakan tangan kejam, maka hanya menggunakan kekuatan tenaganya lima bagian saja. Ketika lengan tangan Tai Chu yang panjang itu sudah akan menyentuh dada perempuan itu, secepat kilat, perempuan itu memutar badannya dan menggerakkan tangannya demikian gesit, untuk menyerang perut Tai Chu Sin Kun. Bukan kepalang terkejutnya Tai Chu Sin Kun, ia tidak mengira sama sekali bahwa perempuan cantik yang lemah gemulai itu memiliki kepandayan ilmu silat demikian teinggi. Dalam keadaan gugup, ia menarik tangan Ho Hei Hang dengan keras, untuk dijadikan perisai. Tapi perempuan itu dengan kecepatan luar biasa, serangan tangan kirinya dimiringkan ke samping, dua jari tangannya mendadak mengancam teiga jalan darah tubuh Tai Chu Sin Kun dan bagaikan gasing dengan tangan menarik Ho Hei Hang. Tetapi, perempuan itu dengan sepasang tangannya yang putih halus, telah dapat memaksa Tai Chu Sin Kun berhenti berputar perubahan gerakan yang sedemikian gesit, tujuan sasarannya yang sangat jitu, menunjukkan bahwa perempuan yang usianya masih sangat muda sekali itu, adalah orang kuat berkali besar. Tai Chu Sin Kun mengeluarkan ilmunya Esion Tian Cheng Hiei, kakinya berputar-putar bagaikan gasing dengan tangan menarik Ho Hei Hang. Tetapi perempuan itu dengan sepasang tangannya yang putih halus, telah dapat memaksa Tai Chu Sin Kun berhenti berputar. Tai Chu Sin Kun segera mengerti kalau bertemu dengan musuh tangguh luar biasa, mau tidak mau ia harus Melepaskan Ho Hei Hang, yang didorongnya sejauh satu tombak lebih. Bok Hei Xin yang menyaksikan pemimpinnya demikian rupa, segera dapat mengerti bahwa hari itu menjumpai lawan yang luar biasa tangguhnya. Dalam hati raksasa itu mendadak timbul suatu pikiran, dengan diam-diam tanpa menimbulkan suara sedikit pun juga ia menerjang perempuan muda itu. Perempuan muda itu mengawasi sebentar, tiba-tiba mulutnya mengeluarkan suara bentakan kau mencari penyakit sendiri tanpa menoleh, satu tangannya bergerak memutar, tepat menotok jalan darah Cie Lain Hiat di bagian bok Hei Xin yang gendut. Bok Hei Xin yang saat itu baru saja hendak mengerahkan kekuatan tenaganya untuk menangkap hidup-hidup si Nona, tiba-tiba merasakan sambaran angin, karena ia berperawakan tinggi besar, maka tidak dilihatnya kalau perempuan itu sedang melakukan serangan pembalasan terhadap dirinya. Ketika ia mengetahui, ternyata sudah terlambat. Sesaat tubuhnya seperti disambar geledek, tidak ampun lantas roboh terjungkah dan tidak ingat orang lagi. Kejadian itu kembali merupakan suatu kejadian gaib hingga mati semua orang kini ditujukan kepada diri perempuan muda berkaki telanjang itu. Banyak di antara mereka yang digiurkan oleh kecantikan perempuan aneh itu tetapi sebagian besar dikejutkan kepandaya ilmu silatnya yang luar biasa tinggi. Mereka sungguh tidak mengira bahwa seorang wanita yang masih demikian muda belia lemah gemulai, dalam satu gebrakan telah berhasil merubuhkan bok Hei Xin yang mempunyai tubuh bagaikan raksasa. Mati Tai Chi Xin kun berputaran di badan bok Hei Xin yang gemuk semangatnya runtuh seketika. Ini bukan berarti dia takut pada musuhnya, melainkan berat melepaskan kedudukan dan nama baik yang dipupuknya dengan susah payah. Sekarang ia menghadapi dua pilihan. Satu, menelan segala kepahitan dan pulang kembali dengan tangan hampa. Kedua, tanpa perdulikan apa akibatnya, membinasakan musuhnya. Yang tersebut duluan baginya merupakan suatu perbuatan yang membuatnya kehilangan muka dan dijadikan buah tertawaan oleh sahabat-sahabat rimbah hijau. Yang tersebut belakangan terlalu bahaya, karena apabila mengalami kekalahan ini berarti tamatlah penghidupannya dalam kalangan Kang O, sedang nama baiknya juga akan hanyut. Ho Hei Hang berusaha bangun, dengan langkah lebar ia menghampirikan Lui Kiam Hek. Tetapi, jalan baru berapa langkah, pinggangnya tiba-tiba merasa sakit, hingga membongkokkan badan. Pemuda yang keras hati bagaikan baja itu, segala penderitaan masih sanggup melawan, tapi kali ini, rasa sakit yang dideritanya, ia benar-benar hampir tidak sanggup menahan. Ia mengatur pernafasan sendiri, tetapi beberapa kali harus berhenti setengah jalan, ini telah membuktikan bahwa dalam tubuhnya sudah terluka. Ini merupakan suatu luka dalam tubuh, mungkin itu ada perbuatan Tai Chu Sin Kun menekan perutnya, memandang Tai Chu Sin Kun dengan sinar mata berapi-api. Pada saat itu, Tai Chu Sin Kun sudah mulai bertempur dengan perempuan cantik kaki telanjang itu, keduanya saling menyerang silih berganti, hingga menimbulkan hembusan angin hebat di sekitar tempat mereka bertempur. Sejak kapan kan Lui Kiam Hek sudah berada di sampingnya, dengan diam-diam menyusupkan sebuah bungkusan ke dalam sakunya, ia terkejut dan bertanya, Tuan Bok Tai Hiap, ini apa jangan bersuara, barang ini adalah kitab pusaka Garuda Sakti, berkatakan Lui Kiam Hek dengan suara perlahan, Dengan terus terang aku merasa teidak sanggup melindungi keselamatan barang pusaka ini, karena aku melihat si Yau Hiap seorang muda yang berjiwa besar dan gagah berani, timbulah rasa sukaku maka aku menghadiahkan barang ini kepadamu. Kau jangan menolak, ini mungkin ada gunanya bagimu aku tidak mau berkata Ho Hei Hang sambil menggelengkan kepala. Si Yau Hiap, sekarang ini bukanlah waktunya untuk memperbincangkan soal menolak atau menerima, salah-salah barang ini Be Isa terjatuh dalam tangan Tai Chu Sin Kun, berkatakan Lui Kiam Hek, mendadak ia diam, ternyata ada empat tokoh golongan Kawakawa bersama San Cheng Siu sedang berjalan menghampiri. Ia tahu bahwa dirinya dalam pengawasan orang-orang Kawakawa, maka lantas memberi pesan dengan tergesa-gesa, biar bagaimana, ia tidak boleh terjatuh di tangan Tai Chu Sin Kun. Kalau ada apa-apa atas diriku, harap si Yau Hiap jaga baik-baik anak perempuanku sehabis berkata demikian, Lant A.S. berlalu. Kebetulan berpapasan dengan lima orang itu, hingga sebentar kemudian Lant A.S. bertarung. Dua orang lainnya menyerbu Ho Hei Hong. Ho Hei Hong yang saat itu dalam keadaan parah, keadaannya tidak beda dengan orang biasa, tapi ia lantas memegang rat-rat pedangnya, katanya dengan suara bengis. Jangan bergerak, kalau kamu berdua berani meju lagi selangkah saja, ku persilahkan coba-coba. Rasanya pedang terbang ini ucapannya benar-benar telah berhasil menggertak dua orang itu, mereka lantas berhenti bertindak dan saling memandang. Diam-diam Ho Hei Hong menghela nafas dan berkata kepada diri sendiri. Sungguh heran mengapakan Louis Kiam Hei Hong tidak mengetahui kalau aku hanya merupakan macan kertas saja? Bahkan masih menyerahkan barang pusakannya, suruh aku simpan. Tiba-tiba terdengar suara bentakan Taichu Singkun sambil melompat setinggi lima tombak, iblis itu bertanya kepada perempuan berkaki telanjang. Kau ini murid siapa? Lekas jawab. Keadaan Taichu Singkun pada saat itu nampak sangat menakutkan, rambutnya pada berdiri, wajahnya benar-benar seperti iblis, dengan badan masih mengapung di tengah udara. Ia berkata lagi, kau sembunyikan kepandayan, hanya menggunakan gerak tipu campur aduk, kau melawan aku, apakah kau anggap aku Taichu Singkun anak berumur 3T? Ahon kasih tua bangka ini benar-benar tidak tahu diri, kalau aku mengeluarkan kepandayan warisan perguruanku, kau boleh pikir sendiri, apakah sekarang ini masih bisa membuka mulut untuk bicara berkata nona baju putih itu. Tiba-tiba tangannya dimasukkan ke dalam saku mengeluarkan sebuah bungkusan, kemudian dilemparkan kepada Ho Hei Hang Seraya berkata dengan nada suara dingin, bungkusan ini berisi barang mujarab dari keluarga kita namanya Liong Yan Biang, kau makanlah. Semua penderitaan mu akan lenyap seketika, ia berhenti sebentar dan berkata lagi, kau ini benar-benar tidak mempunyai Liang Sim, demikian baik aku perlakukan kau, tapi kau tidak bisa pegangkan janji apakah kau sedikit pun tidak pandang padaku? Oh sudahlah sekarang sudahlah sekarang setelah aku melihatmu, dalam hati aku merasa jemuh Ho Hei Hang masih memiliki jiwa kesatia, melihat sikap si nona bersifat menghina segera menolak pemberiannya. Dengan menggunakan ujung pedangnya menyontek bungkusan itu kemudian berkata, Terima kasih atas kebaikanmu. Aku Ho Hei Hang meskipun jiwa dalam keadaan bahaya, juga tidak sampai demikian tebal muka, untuk menerima belas kasehan orang. Liong Yan Hiang meski obat mucijat luar biasa, tapi aku belum pikir untuk menggunakannya, Perempuan berkaki telanjang itu mengawasi padanya dengan sinar matu dingin, mulutnya tidak mengatakan apa-apa. Bersambung jelit delapan